Masih bersama Menteri Sosial Ibu Kofifah Indar Parawansa di DBS To The Point. Mbak Kofifah, saya tadi tetap berpikir tentang penyawasannya. Karena sebaik apapun kebijakan pelaksanaan di lapangan, tapi harus diawasi. Anda, saya tahu, sudah turun ke lapangan sesaat setelah kartu itu didistribusikan. Apa temuannya? Ya, jadi yang banyak melaporkan ke kawalbansos.com itu antara lain, mereka menyampaikan ini banyak loh yang miskin di sini, yang mestinya dapat KIS, KIP, dan KKS. Bagaimana caranya kita bisa dapatkan itu? Atau orang yang mengaku miskin? Harus diverifikasi, betul. Tetapi bahwa ini sesuatu yang memang harus diantisipasi. Bahwa mereka-mereka yang kemarin tidak ter-cover di dalam program perlindungan sosial itu, mestinya ada perluasan coverage untuk mereka. Tapi bahwa ini kan APBN-nya APBN 2014. Bahwa kita bisa mengajukan, kalau sekarang ini kan KEMPTOS mengajukan 1,7 juta. Betul. Mereka yang unregister, mereka yang invisible people. Bahkan ini... Mereka yang apa? Invisible people. Invisible people, ha? Kementerian Dalam Negeri juga sedang menyiapkan mereka yang unregister. Siapa yang unregister? Penghayat kepercayaan itu di banyak tempat, mereka tidak bisa mendapatkan KTP karena tidak menulis agamanya. Karena tidak menulis agamanya. Nah, pada posisi seperti ini, mestinya mereka yang unregister, kalau dia kategorinya 25% status sosial ekonomi terbawah, mestinya mereka juga mendapatkan program perlindungan sosial ini. Jadi kalau di Nawazita itu, Pak Jokowi, Pak Jika bilang, pemerintah harus hadir nomor 1, nomor 2 pemerintah tidak boleh absen. Ah, itu negara tidak boleh absen. Jadi, sementara ini, ya banyak yang tidak sempat tersapa oleh program perlindungan sosial. Itu kan keluhan pertama tadi kan yang dibilang yang tidak tersapa. Itu mengatakan kami di sini masih banyak yang miskin loh, dan kami tidak dapat. Terus, temuan lain apa? Nah, jadi itu. Kemudian yang nomor 2, mereka belum dapat undangan. Jadi, mereka kan kalau ke kantor pos tidak semua berjarak dekat. Saya setuju, karena saya juga dari daerah terpencil jauh sekali. Jadi, kalau mereka ke kantor pos, mereka harus mendapatkan kepastian bahwa, oh iya, hari ini saya boleh ambil di kantor pos. Supaya jauhnya jarak yang harus ditempu, itu imbanglah. Dia bisa ngitung. Ya. Jadi, kemudian ada visual ketika Anda turun ke lapangan ini. Coba kita lihat. Dengan wapres kalau tidak salah. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini mungkin tadi Mbak Gofios ceritakan bahwa ketika di Jakarta Timur ya. Ya, kalau ini di Jalan Pemuda. Di Jalan Pemuda, ha. Bisa dijelaskan? Ya, jadi ini sebetulnya kita ingin melihat bagaimana mereka ini pemegang KPS. Bukan KKS. Ah, pemegang KPS. Mereka pemegang KPS. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa, yang pegang KPS itu haknya tetap ada di dalamnya. Mereka boleh ke kantor pos untuk mendapatkan bantalan perlindungan sosial 400 ribu November-Desember itu. Kalau Anda lihat dan mencium aroma di lapangan ketika mereka menerima ini apa? Apa yang Anda rasa? Ya, saya melihat ada senyum gitu. Jadi, Pak Jekah menyampaikan ini BBM naik. Kalau dulu banyak yang menikmati itu kalangan menengah atas. Nah, sekarang ini sebetulnya yang punya hati. Karena di sini soal kenaikan BBM itu menyantuhnya orang kaya. Kalau subsidi dulu. Jadi, bagaimana menurut Bapak Ibu di sini? Setuju ya. Jadi, subsidi yang untuk orang kaya itu sekarang kita alihkan. Untuk masyarakat seperti Bapak Ibu gitu. Ditanya sama Pak Wapres. Ya, setuju gitu. Ada yang protes tentang jumlahnya kok sedikit atau bagaimana? Tidak, itu. Betul. Satu orang bilang terima kasih. Satu orang bilang terima kasih gitu. Dan dari pihak PT POS sendiri, saya melihat bahwa petugasnya juga baik. Ini Bapak atau Ibu punya hak di sini simpanan 400. Apakah ini akan disimpan ataukah diambil? Apakah diambil sebagian dan seterusnya. Artinya penjelasannya ini simpanan. Itu simpanan. Ya, ya. Ada satu lagi ingin saya pertanyakan. Tadi kan sudah tahu bahwa ada tempat tertentu yang melapor bahwa sebetulnya banyak yang miskin tapi tidak dapat. Yang kedua tadi Anda bilang belum diundang. Apa yang harus dibuat untuk hal yang begini? Kalau yang belum diundang, kita menyampaikan ke PT POS. Karena yang mengundang itu PT POS. Yang mendistribusikan itu PT POS. Petugasnya juga PT POS. Jadi memang sangat tergantung kepada bagaimana PT POS mengundang mereka. Lalu peran serta ya dari pemerintah daerah untuk ikut menyampaikan kepada masyarakatnya. Karena pada dasarnya kan Pak Kades atau Pak Lura itu mengetahui rakyatnya yang pemegang KPS. Jadi itu bolehlah diinformasikan kepada mereka supaya mereka mengetahui. Oh hari ini saya boleh ke kantor POS untuk bisa katakan saya mau ambil sekian misalnya. Mbak Goviva kita akan lanjutkan setelah ini. Terima kasih.